Pertusan warga binaan permasyarakatan mulai dari narapidana hingga tahanan melakukan sholat id di Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 2A, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Rabu 10 April. Penyambutan secara adat dengan bunyi genderang dan tarian longgo oleh warga binaan permasyarakatan bagi imam dan petugas lapas mengawali sholat id. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Binadik Lapas Gorontalo, Kasdin Lato mengatakan sholat id berjamaah merupakan salah satu bentuk program pembinaan bagi warga binaan. Jadi warga binaan dalam mengikuti kegiatan ini begitu antusias dan hatinya bergembira karena industri tahun ini tentunya menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi mereka tentang bagaimana makna arti kehidupan dengan bermasyarakat. Jadi untuk keluarga Alhamdulillah dengan berkumpulnya kami kayak saudara di sini maka untuk keluarga itu terobati. Dan insya Allah sebentar kami diberikan waktu oleh petugas untuk bertemu dengan keluarga dan insya Allah kerinduan kami terhadap keluarga itu akan terobati. Setelah sholat id, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo, Pagar Butar-Butar didampingi Kepala Lapas Gorontalo, Indra Mokoago, menyerahkan remisi khusus Idul Fitri kepada 358 warga binaan Lapas Gorontalo. Dua narapidana langsung bebas usai menerima remisi. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adi Winata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.